Hai itu aku itu cuma mau aja dia ke kantor tapi dia beresin baju katanya sebentar-sebentar biya kamu disuruh beresin baju atau kamu sendiri yang beresin baju nyuruh tapi sedih sampai aja dia bilang katanya aku sendiri yang pakai baju terus ya udah jadi kalau aku dihitung nge-brick aku seharusnya bayar majikan tapi sama aja dihitung aku nggak bayar majikan majikan nggak bayar aku tapi dibeliin uang tiket tapi kamu sebenarnya kan nggak nggak nge-brick kenapa kamu harus ngalah uang kamu nggak salah ya tapi aku malas itu lucik banget bukan kamu tahu itu licik Kenapa kamu mau dilicikin dan kamu pasti nggak bisa cari majikan dengan cara kalau seperti ini kamu harus pulang Indonesia karena dia beliin kamu tiket kenapa kamu beliin tiket terus Kenapa kamu nggak sekalian untuk dia beli untuk beli bayarin kamu kan dia yang interminate kamu iya aku bilang aku nggak ngomong siwan kamu kata dia makanya kan kecuali dia ngijinin kamu cari majikan di sini itu nggak papa 50-50 ejenmu harus ngomong nggak papa 50-50 tapi dia ngijinin kamu cari majikan di sini tapi sekarang kan nggak ngijinin tapi katanya gini ngijinin ada suratnya enggak ngijinin bukan ngomong Enggak ada surat Enggak ada surat berarti enggak ngijinin kalau dia bilang gini Mbak Ella kamu kalau mau juga enggak kalau mau cari cepat lagi boleh cari aja lain katanya iya karena kamu udah nggak bisa-bisa turun makanya kamu tuh anehan anaknya Bandung kalau kamu di interminate sama majikannya Bandung sendiri kita minta sama majikanmu untuk nulis surat sekarang kamu uang nggak dapet surat nggak dapet kamu harus pulang Indonesia itu resikomu kenapa aku nyuruh kamu untuk datang ke tongsulat untuk komplain kenapa karena kamu di interminate harusnya kamu dapat uang si dedanya kamu masih pegang uang 4000 mandok 4630 tapi kenapa kamu ngalah aku malas ribet sebenarnya bukan bukan malas ribet sekarang kamu enggak turun visa bukan malas ribet aku enggak tahu yang dimacut malas ribet itu seperti apa orangnya tuh licik lo saya takut aku enggak peduli dia licik intinya agentmu juga enggak benar kenapa kamu enggak diizinkan cari majikan di sini dan disuruh kamu ke agent lain berarti memang nyata-nyata kamu enggak bisa proses kamu lu Bandung finish kontrak kalau kamu ada masalah sama kita kita bisa bantu kamu ngomong sama majikan mohon-mohon tapi sekarang enggak bisa kalau dia nulis surat jelek ke imigrasi kamu baru terus bilang ke yang dikosweb itu Bandung sampai pokokin itu katanya kan kalau udah dua kali ini harus pulang nggak bisa soalnya kenapa iya nggak bisa kamu harus pulang Indonesia terus sama proses dari Indah bisa nggak kira-kira nggak tahu juga karena kita nggak tahu sama majikanmu yang lama kalau dia nulis surat jelek ke imigrasi kamu baru kerja satu bulan satu minggu bayangin kamu kerja satu minggu dan majikanmu nggak ngasih kamu gaji dan kamu diem aja Hai dan kamu diem saja dan kamu nggak pingin untuk sekarang gini lho dok kamu sama-sama nggak bisa proses kenapa kamu nggak minta uangmu aja kecuali kamu bisa proses kamu malas ribet tapi nyatanya kamu udah ribet nyatanya kamu ribet ini sekarang kamu ngomong sama konsulat Indonesia aku itu di interminit tapi malah ezin yuruh aku 50-50 kamu satu minggu lho kamu nggak punya uang bong cuma dikasih uang satu minggu kerja Hai eh seribu lebih ya semuanya berapa sama tiket aja sama tiket terus sama uang seratus halo harusnya kamu dapat 4000 lebih mah 4630 karena dia yang interminit kamu kenapa kamu nggak berani ngomong sama konsulat kamu takut ribet ya udah terima aja kenapa kamu ingin ketemu aku kalau kamu langsung aja ke konsulat ya itu ketambah itu sudah ketemu lho bukan kamu banyak konsulat langsung aja karena kamu yang dipaksa interminit kecuali kamu takut ribet majikanmu ngasih kamu surat nah wajar kamu kerja seminggu lho kamu nggak nggak ada uang lho itu kalau konsulat kira-kira berapa minggu bukan berapa minggu ya tergantung kamu ditangani cepet apa enggak sama konsulat kalau enggak kamu tiap hari nanya soalnya kenapa kamu bisa nuntut balik bahwa aku itu nggak digaji aku itu di interminit tapi sama ejen ngasur 50-50 paham nggak jadi sededaknya di majikan harus bayar kamu paham nggak jadi tiba-tiba bilang aku nggak mau bayar kamu iya nggak ada urusan yang penting kamu tetap tonton surat sededaknya kamu berusaha do kenapa saya dapat uang seribu kecuali kamu anak tuh majikannya majikan aku bisa nyari dia lah aku nggak ada identitasnya paham nggak halo halo enggak bisa proses aku bisa jawab nggak bisa proses makanya sama-sama nggak bisa proses kenapa kamu nggak minta uang sama majikan bener nggak enggak 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 en en